Karat Karat merupakan penyakit yang mungkin terjadi pada sebuah kendaraan, termasuk pada mobil. Karat bisa terjadi karena sebagian besar komponen-komponen penyusun kendaraan terbuat dari besi. Tak hanya menyebabkan penampilan menjadi terganggu, karat juga akan merusak fungsi dari komponen tersebut. Menghilangkan karat pada mobil prinsipnya sama dengan menghilangkan karat pada logam atau benda-benda di rumah. Jika karat menggerogoti mobil, maka mobil akan terlihat terapuh. Maka dari itu, karat harus dihilangkan dengan beberapa cara, seperti dikutip situs resmi Daihatsu yang memberi tips menggunakan bahan-bahan dapur untuk menghilangkan karat, seperti memakai cuka, lemon, dan baking soda. Gunakan sikat dan lap khusus lalu pakai cuka yang dicampurkan sedikit air. Cuka dapat menghilangkan karat karena mengandung asam, khususnya asam sitrat atau asam asetat. Jika bagian mobil yang berkarat, kar Anda hanya perlu merendam bagian yang berkarat dengan air cuka selama 1-2 hari. Cara kedua menggunakan lemon atau jeruk nipis. Taburkan garam di atas bagian yang berkarat, rendam dengan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian kikis dengan bola penggosok aluminium. Bahan dapur yang bisa digunakan selain cuka dan lemon ialah baking soda. Bila tidak ada cuka atau lemon, Anda bisa gunakan baking soda sebagai bahan lain untuk menetralis di mobil. Caranya dengan menyikat bagian yang berkarat menggunakan sikat atau lap khusus yang sudah direndam dalam baking soda. Iming-iming bonus kerap ditawarkan perusahaan mobil untuk menjajikan produknya. Kepada konser, setiap mobil keluaran baru tidak secara menyeluruh dilapisi antikarat. Ya, pelapis antikarat sangat penting diterapkan, tetapi tidak semua bagian dilapisi antikarat. Padahal, selain mencegah kerapos pada material logam mobil, pelapis antikarat juga mampu menjadi peredam dan meminimalisasi kebisingan di dalam kabin. Salah satu perusahaan yang berkecimpung sebagai cat pelindung dan antikarat, yakni PT Terangpaks Indonesia, Protera Protektion. Perusahaan tersebut juga hadir dalam gelaran otomatif Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIIAS, 2017 dalam ajang tersebut. Protera Protektion menghadirkan pelindung cat dan pencegah karat dengan berbagai tawaran. Selama GIIAS, 2017 Protera Protektion memberikan promo diskon 35% untuk pemesanan Pay-in Protektion dan Rus Protektion. Selain itu, meluncurkan website resmi untuk berbagi informasi produk secara detail, baik itu Pay-in Protektion maupun Rus Protektion, lokasi outlet, artikel, program, hingga blocking layanan. Jelas Hendrik Susilo, Marketing Manager PT Terangpaks Indonesia, penggunaan pelapis antikarat memang sangat diperlukan, sebab bagian material logam yang terkena karat bisa saja berpindah ke tempat lain, meskipun itu telah diganti dengan pelat baru. Pelapis antikarat ada baiknya digunakan secara menyeluruh, terutama di bagian sasis dan satu perusahaan yang berkecimpung sebagai cat pelindung dan antikarat, yakni PT Terangpaks Indonesia, Protera Protektion. Perusahaan tersebut juga hadir dalam gelaran otomatif Gaikindo Indonesia International Auto Show, Gias 2017 dalam ajang tersebut. Protera Protektion menghadirkan pelindung cat dan pencegah karat dengan berbagai tawaran. Selama Gias 2017, Protera Protektion memberikan promo diskon 35% untuk pemesanan Pay-in Protektion dan Rus Protektion. Selain itu, meluncurkan website resmi untuk berbagi informasi produk secara detail, baik itu Pay-in Protektion maupun Rus Protektion, lokasi outlet, artikel, program, hingga blocking layanan. Jelas Hendrik Susilo, Marketing Manager PT Terangpaks Indonesia, penggunaan pelapis antikarat memang sangat diperlukan, sebab bagian material logam yang terkena karat bisa saja berpindah ke tempat lain, meskipun itu telah diganti dengan pelat baru. Lapis antikarat ada baiknya digunakan secara menyeluruh, terutama di bagian sasis dan bodi. Hendrik mengklaim, produk Paint Protection dan Rus Protection memiliki kelebihan, yakni cepat kering hanya dengan waktu 20 menit, karena menggunakan solvent. Daya tahannya setidaknya 5 tahun, sedangkan, kelemahan waterbus, jika terlalu sering dicuci, maka lapisan antikarat akan mudah terkikis.